salam ngarit pemirsa kali ini saya datang di nih kandang kaya rumah mewah ini kepala hitam community ini ini miliknya Mas halo Mas nama siapa namanya Mas Wahyudi Wahyudi ini desa apa sih Desa Dono Arum kecamatan Seputi Agung Lampung Tengah ini kalau dari pusat kabupaten berapa kilo sini kayaknya dari kabupaten ada 15 kilo mungkin 15 kilo dari Adijaya berapa kilo ini satu jalur dengan Adijaya dari Adijaya sekitar 6 kilo 6 kilo ngomong-ngomong nih Mas room ini kandang apa rumah kandang 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 ini istri cemburu nggak sampai kandang kayak gini di kramik lah di semua eh ya nggak lah udah punya istri belum 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 eh serius serius belum punya istri belum 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 ini berarti kalau ada ketemu jodoh di YouTube gimana ini ya nggak apa-apa ah nomor telepon berapa 085269832645 kriteria untuk jodoh kayak apa sih ini udah super duper kaya ini rumah ada kandang kayak rumah nah kambingnya hebat-hebat ini kriteria istrinya sebelum kambing ini masa menikahkan apa mengawinkan kambing yang punya belum nikah ya yang penting baik gitu aja yang penting baik tidak ada spesial khusus enggak enggak Jawa Lampung manapun mau basing serius asal mau tinggal di sini ya asal mau rawat kambing mas ini ngomong-ngomong ini ini kambing jenis apa yang ini jenis PE mas PE konon PE itu kan banyak kriteria yang masnya paham itu tentang kriteria PE yang bagus yang standar yang sedang yang kelas berhidingan itu yang kayak apa sih Mas sebenarnya kalau ini kelas standaran aja kelas berhidingan aja kelas berhiding bukan kelas kontes bukan kelas kontes ya kenapa kelas standar ciri-cirinya standar itu apa kok tidak masuk kelas kontes kalau kelas kontes itu kan harus masuk harus nyadil kupingnya bagus panjang yang kalau ini kan belum terlalu belum terlalu masuk lah itu belum terlalu masuk yang pasung kayak apa yang ininya Mas ininya mancung lah bahasanya gitu Oh terus-terus ya nyadil kupingnya juga lebar panjang nyadil itu yang mana nyadil nyadil yang sini nggak nyadil ini ini nggak nyadil ini biasa saja ini biasa bukannya ini udah udah nyadil juga belum-belum kalau telinga yang bagus yang kayak apa yang katanya yang lentur gini Mas yang lentur kayak gini itu lentur nggak lentur cuma kan kurang lebar udah panjang sih kurang lebar Mas udah panjang panjang tapi kurang lebar kurang lebar dari sisi tanduk ada khusus nggak tanduk Anu kalau pep biasa Mas Tanduk katanya nilainya kecil kalau tanduk ini kalanya biasa-biasa yang nilai tinggi apa ya pasung ini Mas pasung telinga terus terus glambir Oh yang tinggi pasung telinga glambir glambir pola warna pola warna postur postur terus kaki-kaki kaki-kaki coba kalau dari ini kalau dikeluarin bahaya enggak enggak coba Mas kayak apa sih standaran breeding yang tidak masuk kelas kontes perlu diikat enggak ini enggak paling jalan-jalan aja mas jalan-jalan wuuh ini masih di kelas biasa ya kelas biasa dari sisi bulu bulu bulunya kalau bulunya sudah bisa masuk untuk kota sudah bisa cuma kan posturnya kecil posturnya ini termasuk kecil ya padahal tinggi badan berapa ini 90 lebih 90 ya umur berapa ini umur 2 tahun umur 2 tahun glambir itu maksudnya yang di leher bawah itu yang yang ini Mas ini glambirnya itu kaki-kaki kakinya kurang gede-gede Mas kurang besar ada ukuran standar kaki enggak ya cuma dilihatkan apa namanya berimbang itu posturnya tinggi kakinya gede-gede itu belum gede-gede pola warna yang seperti apa kalau pola warna favoritnya yang ngalung kayak gini Mas nah yang ngalung Oh jadi pola warnanya sampai ke bawah gitu ya yang ngalung ngalung itu baru sempurna ya indah lah menurut saya indah itu indah-indah terus kalau testis di itu enggak bu ekor ikut ikut ini ekornya juga nekong Mas yang bagus yang gini yang bagus yang lurus nah yang jentai gini Mas ekor tupai katanya kalau ini belum itu belum belum Oh jadi banyak sisi penilaiannya ya dan ini kalau kalau harga beridikan kayak gini kambing berapa berapa ribu berapa juta ini mungkin kalau hari ini segitu biasanya 10 juta ke atas 10 juta ke atas patennya berapa sih sebenarnya ada harga paten enggak sih enggak 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 ada paten ya mengikuti keindahannya itu Mas nah pertamanya senang terus indah dilihat yuk bisa mahal bisa mahal menurut saya begitu jadi jualnya sesuai keinginan kita nah saya ngomong minta 15 juta ya harus 15 juta enggak enggak ya mengikuti kambingnya kalau kambingnya orang yang seneng indahnya kan masing-masing senangnya kalau dia senang ya berapa bisa dibeli tapi itu berapa sih sebenarnya layaknya dan pantasnya biar saya kalau ngomong itu takut salah tapi ada temen yang beli segini tuh sekarang seharga standaran itu breeding 12 jutaan 12 jutaan ya umurnya sudah dua tahunan dengan modal yang kayak begitu tapi kalau ini sampai di peternak biasa itu ya itu harganya tetep jatuh jatuh tetep jatuh karena peternak biasa kan ngitungnya daging kalau pe kan enggak daging toh kadang ada yang kayak gitu juga harganya cuma 4 juta 5 juta cuma ya ya gimana ya masih cek daging belum cek gantengan gitu berarti patokannya selain kambing juga kandang pengaruh ya Insyaallah pengaruh kandang bagus jadi kambing mahal menaikkan hargalah itu kambing kandangnya jelek kambingnya bagus ya tetep aja jelek ya ya belum tentu juga mas kalau kandangnya bagus ya bagus tapi kalau kandangnya bagus kambingnya jelek harganya jadi bagus ya kalau kayak saya begini saya bikin kandang kayak gini bukan mas Anu kapan ya kalau kita memuliakan yang kita pelihara nanti yang kita pelihara bisa memuliakan kita maksud saya cuma begitu aja begitu saya ingin memuliakan kambing-kambing ini walaupun kambing biasa ini ini kan mas apa namanya jok lagi Gwion memuliakan kambing nih orang masnya berapa kali sih sudah mengawinkan kambing hahaha ya lupa sudah berapa tahun ternak kambing ternak kambing yang ini baru 4 tahun mas 4 tahun berarti sudah berkali-kali ngawinkan kambingnya tapi tadi yang punya sendiri nggak pengen malah lo malah fokus kambing aja jangan-jangan sampai lupa enggak 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 tapi serius kalau ada jodoh di YouTube Nyimak mau terus ya Alhamdulillah Alhamdulillah kalau mau ya Alhamdulillah gadis rondo kalau saya persisul gini Mas ya ini bertanda juga kambing saya ini kambing biasa-biasa saya beliin PE harganya agak mahal ya lebih bagus mungkin saya begitu juga saya biasa-biasa cari ringan agak bagus jadi untuk hewan saja saya memuliakan apalagi istri ya ya menurut saya begitu berarti kalau saya saya memuliakan dia mungkin ini dia bisa nanti memuliakan mendapatkan yang lain-lain ini calon suami calon calon suami ini ini yang mencintai seorang istri luar biasa ini nah Mas kalau kambing ini kambing apa terus kalau ini Jawarandu ini kambing kenapa orang ini disebut Jawarandu katanya pala hitam PE ini telinganya masih lebar kalau telinganya ngelipet kayak itu baru PE Mas baru PE baru PE kalau ini kan lebar telinganya Mas walaupun warna kayak PE sama posturnya juga sama gede tapi masih keturunan kambing Jawa kan gitu kalau ini anaknya udah silang dengan PE ya silangan dengan itu Mas terus anaknya jadi apa jadinya ya semi jadinya kayak gini Mas disebut PE apa disebut Jawarandu ini ya PE lokal PE lokal nah itu kan telinganya sudah kaku-kaku itu masih telinga nah tapi masih kaku masih kaku ya kalau yang PE ya sih kan lemes-lemes Mas kepala sudah kayak PE ya jawabannya juga kayak PE tapi ini disebut PE lokal lah lokalan PE pedaging gitu Iya masih masuknya daging nah kalau ini betina sudah besar nanti untuk mengikuti PE yang asli gennya itu berapa kali breeding kurang paham tapi saya belajar terus Mas saya silangin nanti saya silangin lagi sama yang pe-nya asli kan mungkin kedua ketiga sudah ada yang bisa keluar PE Mas Oh jadi F1 F2 F3 gitu ya di belajar terus disilangin terus belajar dari kambing biasa nggak langsung dari kambing PE kalau yang ini kayak gini babon jumboan kayak gini Jawarandu di sini harga berapa ya di sini mungkin sekitar kurang lebihnya 3000 Oh tiga juta ya tiga juta yang betul kalau anaknya kayak gini ini jantan nih ini umur berapa sekitar 15 jari kalau satu bulan minta berapa kayak gini dipatoknya kalau kambing kayak gini kan satu bulan belum laku Mas terus lakunya lakunya nanti sapihan umur tiga bulan berapa harga tiga bulan ya ada yang seribu enam ratus ada yang 2000 masih rendah ya nah nanti kalau yang sudah PE bisa ke 3000 kalau PE kalau PE nanti menurut sapihan sudah bisa dua setengah di nah kalau yang ini ini silangan apa ya ini silangan ya PE dengan asli Jawarandu ini nantinya jadi PE merah kayak gini kepala merah ini lokal juga ini Mas ini kupingnya sudah ngelipet cuma pendek ini ngelipet pendek asli ini masih umur berapa hari ini ini seimbang sama itu Mas 15 hari nah ini ini merah warnanya ngikutin indukan ya ya jadi 50% 50% jadi F1 lah gitu ya kalau betinanya harga berapa kayak gini murah Mas nggak sampai 2000 kayak gini Kenapa kok nggak sampai 2000 ya masih dicek daging Mas dicek daging ya kalau beli emang berapa ya mungkin ya mahal-mahalnya 2000 mahal-mahalnya jawa randuan standaran ya ya cek daging coba sini lagi mana sih Noa ini ini apa ini ini masih ya cawan radu semi PE Mas ini kan masih kupingnya masih pendek-pendek itu tapi buatan jumbuan yang kayak gini besar kayak gini luar biasa ini bahkan pe-nya aja bisa kalah badannya posturnya kalah panjangnya lebar ini sudah berapa kali beranak dua kali beranak dua kali beranak Iya ini iya besarnya kayak gini harga berapa ya ini ini badannya gede ya mungkin 4000 mungkin bisa lagu mungkin ini ya iya wah ini luar biasa PE aja kalah panjangnya kalah besarnya ini ini anu pejantannya besar Mas ini ini pejantannya besar dulu apa pejantannya ya jawarandu juga jawarandu kepala hitam ya kepala hitam terus keluarnya kayak kalau orang sana ngomong koplohan ini bukan bukan mas bukan kayak gini jawarandu koplohan yang kayak gini yang kayak gini disebut koplohan ya koploh menurut saya tapi nggak tahu yang ahlinya bilangnya krimpena nggak tahu kalau yang hitam itu tetep ngomong jawarandu jawarandu masih semi-semi PE Mas kalau bodi Mas bodi gemuk bulat itu antara PE dengan jawarandu bulat mana bodinya bagus mana kalau bulatnya bulat jawarandu Mas besarnya bisa gede anu gemuk-gemuk dia Mas kalau PE posturnya agak ramping-ramping panjang tinggi gitu padahal pola makan sama pola makan sama tapi ya hasilnya keistimewaan tetep berbeda Kenapa enggak tahu ya itu mungkin keistimewaan keistimewaan kambing PE kayak begitu kemudian jadi harus dikasih makan yang berbeda karena PE itu menurut saya istimewa menurut saya harganya harganya istimewa indahnya juga istimewa menurut saya kenapa jawarandu nggak indah warnanya banyak aku menurut saya yang ngetrend itu kan iya kepala hitam lah itu menurut saya kalau PE cenderungnya hitam dan putih sih ya itu kalau jawarandu bisa macam-macam warnanya ini umur berapa ini anaknya umur 2 bulan besar ini udah silang udah silangan PE Mas itu pejantannya tapi kenapa warnanya ini ngikut induknya Mas ngikutin induknya ini jantan betina sepasang Mas jantan betina ini nah kalau 2 bulan kayak gitu dipatok harga berapa kalau dijual itu ini sepasang bisa di 3000 setengah ini satu pasang iya bisa tapi kalau di pasar enggak enggak sampai ya enggak sampai Mas kalau petani itu senangnya beli di kandang Kenapa ya lihat sisilahnya pejantannya kan bagus induknya bagus disusunya enggak rewel biasanya begitu kalau di pasar kami bagus kalau dijual di pasar itu tanda tanya ada indukan kalau enggak dia rewel apa sakit susu apa gimana jarang lah jual yang bagus iya kebanyakan gitu kambing bagus masuk pasar perlu tanda tanya tanda tanya karena pasti ada yang cacat ya belum tuh cacat cuma biasanya dikendalai disusunya kurang bagus terus ada masalah harus dijual dia Oh gitu ya rasanya begitu kalau indukan kayak gini tetap harga 2 juta atau 2 juta 2 juta setengah Mas ini ya biasa berapa kali lakta sih empat kali Mas Masnya itu sambil jualan enggak sih ya saya kalau ternak ternak yang namanya ternak tapi kalau ada orang yang disini ya dijual juga dijual tetap tapi tidak masuk pasar enggak Mas saya jualnya antar petani-petani aja oh temen petani gitu terus ini Mas nih ini Jawarandu tetap ya Jawarandu Mas ini udah tua Mas ini udah laktasi 8 kali Mas kenapa ada PE pejantan 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 malah indukannya nggak ada yang ini karena saya masih belajar 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 melihara kambing PE Mas jadi kalau langsung bagus-bagus takutnya kan rugi takutnya rugi ini anaknya hasil dari PE Mas ini masukin kami dulu Mas makan apa-apa ini Mas kandang mengelilingi rumah ini Mas sebelah sana juga ya ya tapi kosong Mas sebelah sana kosong karena dulu belajarnya kambing kaca nggak langsung kambing gede kayak gini Mas oh belajarnya kambing kaca iya kambing kaca nah ini Mas lihat mesin ini saya lihat mesin sebelum lihat kambing semua ini mesin mesin rakitan rakitan beli sendiri ngerakit Mas ngerakit sendiri ya di bengkel ngerakitnya gitu ngapa ngerakit ya biar sesuai dengan keinginan kita halus halus kali ini insya Allah halus mas hasilnya maksimal biar nggak nggak nyampah nggak nyampah nggak nyampah udah nggak ada sisa-sisa lagi batang hancur lembut oh habis berapa bikin kayak gini bikin kayak gini mesinnya ini jagarin aja habis sekitar dua setengah juta dua setengah juta bisa dibuka nggak sih susah baut ya baut oh bautan ya Nah kalau pakan apa aja yang disediakan untuk kambing-kambing ini pakan daun singkong Mas ya daun singkong ada onggok apa singkong terus pakai sentrat sapi Mas cuman Mas kenapa harus sentrat sapi bukan sentrat sapi bukannya rumennya berbeda Mas cari yang mudah-mudah aja Mas ini ya yang sentrat sapi iya sendrat sapi itu asli sendrat sapi ini ada kulit apa kopi ya kulit kopi dedek terus bungkil mungkin apa-apa yang paham tapi kalau ini kulit kopi apa nggak bahaya untuk kambing Mas enggak mennya kan tidak cocok tok Alhamdulillah selama ini enggak masalah Mas enggak masalah pertumbuhan komposisi kan antara kambing dengan nutrisinya berbeda Nah itu Alhamdulillah selama ini enggak enggak ada masalah untuk ini tapi katanya kalau untuk kambing perah kan kurang untuk kambing perah kurang kurang susunya disusu kurang tapi untuk berdaging mudah ini nyarinya gitu aja cari yang praktis-praktis tapi sebenarnya secara komposisi masih kurang diakui masih kurang masih kurang kalau untuk kambing kalau untuk sapi ya khusus sapi khusus sapi ini baunya enak sini ada beberapa campuran ini kan cuma kurangnya di apa bunga deli Mas SBM nya kurang gitu ini enggak ada enggak ada kalau daun singkong ini di fermentasi silase silase di silase ada enggak ada campuran berarti enggak ada sama sekali enggak ada berapa jadi hari hari jadinya itu bisa dipakai saya tiga hari empat hari sudah bisa dipakai sudah bisa dipakai yang penting udah ngwap pakai aman aman insya Allah aman terus sana kalau onggo atau ampas singkong itu di kambing gimana perkembangannya kalau onggo itu cuma untuk anu aja Mas untuk gimana biar kenyang-kenyang lah biar kenyang gitu bukan untuk vitamin nutrisi bukan 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 ya katanya enggak ada lah sedikit vitaminnya cuman biar kambingnya enggak cerewet aja gitu biar cepat kenyang aja ya ya memanipulasi memanipulasi perut gitu ya mengirit kalau semacam kalau belinya daunan hijau semua mahal mengirit deh bahasa Jawa bahasa ngirit ini Jawa Randu hamil ini ya hamil hampir lahir biasa beranak berapa dua mas ini ya ini Jawa Randu nah ini pejantannya hasil silang atau masih Jawa Randu masih asli Jawa Randu masih asli Jawa Randu ya Jawa Randu Jumbo Jawa Randu Jumbo berapa ini Mas kayak gini disini kalau saya namanya dia 4 juta Mas ini 4 juta masih umur satu tahun Mas umurnya masih satu tahun satu tahun besarnya sudah segini iya coba yang kesana Mas ini yang ini Jawa Randu ini ini semi pe mas ya lokal gitulah hasil silang juga iya silang dari pejantan pe hidupnya Jawa Randu nah kalau yang satunya ini 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 hidupnya kacang Mas ya ini dulu saya belajar dari kambing ini hidupnya ini kami kacang-kacang nah pejantannya Jawa Randu gede pejantannya Jawa Randu lah enggak bermasalah kacang dengan jawaran di Jumbo itu di saat kelahiran enggak bermasalah Mas ya lahirnya kecil juga kok enggak langsung gede lahirnya kecil kecil juga biasa tapi umurnya udah tua ini Mas udah tua ya udah hampir tiga tahun Oh buletnya ngikutin kacang ya ini kalau buletnya besarnya kacang kan udah gemuk dengan pakan yang standar tadi kalau untuk kambing PE itu kurang jadi kelihatan berbeda sekali kalau dibandingkan langsung ada ada pe ada Jawa Randu kalau Jawa Randu lebih mudah kayak bur ini ya kayak cross ya ada cross besar ya mungkin dulunya begitu dulu ada silah keatasnya ada burnya dulu mungkin ini besar nih ini bagusnya disilang dengan kacang ya bisa bulat bisa bulat padat padat dagingnya ya ini banyak nah Mas kalau yang ini Jawa Randu bukan ini PE ya lokal lah Mas yang lah PE ini oh PE merah ini ya apalagi merah kelas standaran aja kelas standar harga berapa Mas saya belinya ini 2 juta 800 2 juta 800 sudah tinggi juga ya nah ini telinganya ada hitam ada putih ini enggak kok enggak merah putih aja hahaha ini juga Jawa Randu Jawa Randu ya koproan lah bilang gitu kalau menurut saya indukan Jawa Randu pejantan Jawa Randu iya coba Mas lihat kandang sebelah lagi kandang jelek yang sebelah sana ya coba kandangnya abradul nah ini udah enggak dipakai Mas udah enggak dipakai ini yang itu sudah enggak dipakai mau dirubah kayak gini rencananya untuk kandang kambing besar PE kambing PE rencananya ukuran berapa lebar panjangnya ini ke belakangnya 2 meter Mas ke samping ke samping sana ini 3 meter bagi dua satu meter sengah nah kira-kira segitu dulu kacang Mas belajarannya dari kacang juga bisa lihat ke sini berapa tahun kacang kacang ada dua tahun tiga tahun dua tahun tiga tahun PE nya dua tahun PE nya ya baru dua tahun ini Mas berarti lima tahun iya 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 pokoknya ya belajar terus Mas dari kacang ke Jawa Randu yang agak gede terus sekarang belajar PE Mas Mas duitnya dari kacang itu juga iya jual kacang empat dapat Jawa Randu besar satu Mas empat biji terus yang PE itu jual tujuh ekor Jawa Randu dapat pejantan PE satu harga sembilan juta asli itu Mas saya belajaran dari situ enggak dari kerja enggak dari kambing enggak takut resikonya jual enggak susah kalau orang tani itu sebenarnya yang ukurannya kan jumbo nah gede gitu ya kalau di pasar lihat yang gede tinggi bagus seneng jualnya enak Mas jualnya enak Insya Allah penjualan enggak ada masalah kambing itu di yang besar Jawa Randu besar enggak ada masalah Alhamdulillah enggak masalah emasnya itu tertipu beli PE terjerumus atau emosi atau obsesi atau egois saya terobsesi saya termasuk korban YouTube korban YouTube korban YouTube waduh ini ya dulu ngeliat di YouTube kok kambing PE bagus bisa mahal gimana caranya kok bisa luar biasa kayak begitu terus saya terinspirasi lah lihat sana sini sana sini terus akhirnya jual Jawa Randu tujuh ekor untuk beli PE satu jadi habis kambingnya menyesal enggak enggak Alhamdulillah selama setahun ini saya melihara yang PE nya itu beranak dari pejantan PE Induk Jawa Randu sudah dapat uang 14 juta sudah pulih untuk beli pejantannya sudah pulih Alhamdulillah jangan takut jangan takut melihara PE sudah pulih saya dari Induk yang biasa saja tapi dengan membohongi pembeli peternak enggak wah ini bagus ini ya ya pernah kalian lihat pejantannya ini mas gitu enggak enggak ada bohong-bohong mas malah-malah saya seneng ini sesuanya bagus saya kasih tahu gitu kalau di ternak sama yang di pasar selisih sedikit enak ini Induknya sudah beranak sini enggak ada masalah enggak ada kalau saya pelihara sampai beranak tujuh kali lepan kali enggak rewel mas kambing itu jadi bisa untuk diikuti teman-teman ternak ah mas dianggap orang gila enggak di lingkungan kalau gila sih mending goblok mas hahaha jual kambing tujuh dapat satu itu kan enggak masuk akal kalau orang kampung sebenarnya kan jumlahnya banyak kalau saya misalnya enggak jumlahnya sedikit tapi hasilnya banyak itu prinsip saya begitu makanya kan sama tapi jualnya berbeda waktunya cepat mana sama aja mas kecil-kecil cuma sedikit aja kalau kambing kacang mungkin 40 hari sudah berahi kambing PE ya yang berahi jual PE itu kan cenderung susah tidak ada pasaran yang mau menerima kalau harganya mahal kalau mau harga pedaging kalau enggak mau ya sudah sayang jualnya dibipitan mas di jualnya dibipitan belum lihat dagingnya belum lihat tananya mas Oh jadi keluar jual bakalannya jual bakalannya tapi kalau sudah besar berarti tidak ketemu harga Insya Allah ketemu Mas saya yang ngajak orang sini ya belajar berkorban tadinya umumnya di sini harga mungkin dua ribu dua ribu setengah di Semi PE ini Mas ini sudah ada yang kurban empat ribu lima ribu dikandang saya Mas udah ada yang berani beli udah ya udah ada Mas enggak kesusahan Insya Allah enggak kesusahan oke makasih Mas ya sukseslah ini dengan masih apa Mas Mas Wahyudi Prehatta Wijaya Dusun Dusunnya Sidomulyo Desa Dono Arum Kecamatan Semputihagung Kabupaten dan Lampung Tengah nomor telepon 085269 832 645 bisa kalau orang beli kesini bisa Mas kalau pas ada Mas Apian bisa kalau hidup enggak jual hidup enggak jual enggak jual Oke makasih Mas ya Iya sama-sama primer rrm merah mungkin